Karapan sapi, merupakan tradisi unik yang berasal dari Madura, Jawa Timur, bukan sekedar budaya biasa. Karapan sapi bahkan telah diakui, sebagai warisan budaya Indonesia. Tradisi ini biasanya diadakan antara bulan Agustus sampai September. Selain sebagai lomba, tradisi ini juga menjadi ajang bergensi, untuk mengangkat status sosial orang Madura. Karena itu sapi yang diperlombakan harus berkualitas serta memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Tradisi karapan sapi juga diadakan, sebagai bentuk perluju dan rasa syukur warga atas suburnya tanah yang dulunya tandus. Di dalam karapan sapi, terdapat seorang joki yang akan mengendalikan gerak lari sapi, dengan berdiri dan menarik sejenis kereta kayu. Dalam pertandingan ini, dua ekor sapi akan dipaksa untuk berlari kencang sampai garis finis. Panjang lintasan karapan sapi kurang lebih 100 meter, dan pertandingan biasanya berlangsung selama 10 detik sampai 1 menit.